10 kios yang berada di lantai 1 dan lantai 2 Mall Atrium Senen, Jakarta Pusat, Minggu Malam Ludes di Lalap Api. Sejumlah penghuni hotel yang berlokasi persis di samping Atrium, panik dan berhambulan keluar untuk menyelamatkan diri. Sedikitnya 10 toko yang berada di lantai 1 dan 2 Mall Atrium Senen, Minggu Malam hangus di Lalap Sijago Merah. Banyaknya material dan bahan-bahan yang mudah terbakar membuat api terus membesar dan merambat ke toko lainnya. Terlebih lokasi kebakaran yang berada di dalam mall membuat pemadam kesulitan untuk memadamkan api. Kebaran api itu juga membuat panik penghuni hotel yang berlokasi persis di samping mall. Walhasil, sejumlah tamu pun berhambulan menyelamatkan diri keluar hotel. Menginformasikan ada kebakaran, saya juga mikir-mikir, tidak ada apa-apa sebenarnya di kamar. Tapi ternyata begitu masuk di lift, itu sudah kayak bau asap gini kan. Lalu kita kemudian langsung lari turun dan ternyata di belakang ada kebakaran. Kepatnya di Atrium kan. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran tersebut. Namun diduga api berasal dari sengatan arus pendek di sebuah toko sepatu. Api baru bisa dipadamkan sejam kemudian setelah 20 unit mobil pemadam dari Jakarta Pusat tiba di lokasi kejadian. Tak ada korban jiwa dalam musibah ini. Ada pun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Sofian Firdaus, Kontributor Jakarta. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.